Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian amnesti kepada Dr. Saiful Mahdi, Akademisi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang terjerat Undang-Undang ITE karena mengkritik kampusnya sendiri. Presiden telah bersurat kepada DPR RI sebagai pertimbangan dalam pemberian amnesti. Pengamat hukum FHUB, Dia Al-Uyun, menilai bahwa dibutuhkan langkah cepat dari DPR mengingat 8 Oktober 2021 DPR RI memasuki masyarakat ESS. Sebenarnya amnesti untuk Pak Saiful Mahdi ini suratnya sudah disetujui per 5 Oktober kemarin. Kita baru mendapatkan kabar. Jadi Menko Polhukam sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa kemudian Pak Saiful Mahdi akan diberikan amnesti dari Presiden. Tapi yang jadi masalah ini adalah kemudian amnesti itu harus disetujui oleh DPR dan Presiden. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar juga disebutkan harus disetujui oleh Presiden dan juga DPR. Nah yang menjadi masalah, DPR tanggal 8 Oktober besok itu akan melakukan reses. Yang otomatis itu akan berjalan selama 3 bulan lamanya. Dan sebenarnya ada urgensi untuk segera memasukkan di dalam agenda rapat paripurna. Tapi sampai hari ini kemudian rapat paripurna agenda hari ini belum memasukkan kasus Pak Saiful Mahdi sebagai salah satu agenda untuk pemberian amnesti. Dan ini prosesnya adalah sedang mungkin masih ada proses-proses di dalam DPR begitu ya. Dari fraksi ke fraksi begitu. Tapi yang jelas DPR ternyata masih belum menerima keseluruhan suratnya gitu ya. Karena suratnya masih tertahan di pimpinan DPR. Jadi prosesnya demikian. Kita sih berharap menunggu karena ini kurang satu langkah lagi dan DPR mestinya mendengarkan.